Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Harun di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari ya ikhlas 11 di mana menjelaskan tentang disini menjelaskan tentang ketentuan khutbah tablik dan dakwa disini yang pertama kita bahas dulu pengantarnya dimana pengantar ketentuan khutbah tablik dan dakwa adalah panduan yang sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada umat ketika elemen ini memiliki peran signifikan dalam menyebarkan najar Islam dan memelihara semangat keagamaan di kalangan umat muslim nah disini yang menjelaskan tentang materi tersebut ada Quran surat Imran ayat 110 yang mana berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Bismillahirrahmanirrahim kumtum kumtum kaira ummatin uhrijata linnati ta'amuruna bilma'ruf bilma'rufi wa tanhawna anil mumkari watuhminuna billah Sadaqallahul azim artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada Allah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Quran surat Imran ayat 100.10 selanjutnya sini saya akan menjelaskan definisi khutbah khutbah adalah pidato atau ceramah yang diberikan dalam konteks ibadah terutama pada hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha khutbah ini terdiri dari dua bagian utama yang dipisahkan oleh duduk sejenak oleh khutbah tujuan khutbah adalah memberikan nasihat pengajaran mengingatkan jamaah tentang ajaran Islam selanjutnya disini itu ketentuan khutbah khutbah harus dilakukan oleh seorang muslim yang baling dan merahkan dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh masyaritas jamaah mengandung khutbah kepada Allah SWT salawat kepada Nabi Muhammad SAW serta nasihat dan peringatan khutbah Jumat harus dilakukan sebelum sholat Jumat dan merupakan syarat sahnya sholat Jumat selanjutnya ini definisi tabling atau pengertian tabling tabling adalah kegiatan menyampaian ajaran Islam secara luas kepada masyarakat berasal dari kata balago yang berarti menyampaikan tabling dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan agama yang cukup selanjutnya ini ketentuan tabling tabling itu menyampaikan harus dilakukan dengan bijak dan penuh hikmah menggunakan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain materi tabling harus berdasarkan tabling yang sopan dan hadis yang sohid menyesuaikan cara menyampaikan atau penyampaian dengan kondisi dan latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran selanjutnya yang terakhir itu adalah definisi dakwah dakwah adalah usaha mengajak orang lain untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam meliputi berbagai aktivitas seperti ceramah diskusi tulisan dan berbagai media lainnya dakwah bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan imanan selanjutnya ini ketentuan dakwah harus kita ketahui bahwa dakwah ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang harus berlandaskan ilmu yang benar dan ahlak yang baik menghindari sikap asar atau memaksa mencari cara terbaik untuk menyampaikan pesan sesuai dengan keadaan dan kemampuan jamaah itulah tadi masalah ketentuan dakwah kayak disini kita bisa kesimpulan atau bisa menyimpulkan dari ketiga tokoh tersebut atau ketiga materi yang mengenai khutbah, tablil, dan dakwah nah disini ketentuan khutbah ini dan tablil dan dakwah adalah panduan penting untuk memastikan penyampaian ajaran Islam dilakukan dengan cara yang benar efektif dan sesuai dengan ajaran agama dengan memahami dan mematuhi ketentuan ketentuan ini diharapkan pesan-pesan agama yang dapat diterima dengan baik oleh umat dan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka jadi itulah tadi masalah materi yang saya sampaikan tentang khutbah, tablil, dan dakwah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat kepada kalayak banyak atau yang melihat subjekan ini bisa memahami materi yang saya sampaikan walaupun sederhana insya Allah materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk semua orang mungkin sebelum saya tutup saya akan menyampaikan 10 pantun nungur durian campur biji selasi cukup sekian dan terima kasih akhirul kalam ihdinas sirotan mustaqim wa'ulahu'l-muaf'illah ar-humi tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati